Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube ITNubi Pada video kali ini Saya akan memperhatikan cara Nembak wifi dengan menggunakan Mikrotik Mikrotik yang saya gunakan adalah Mikrotik dengan tipe RD951UI2HND Oke jadi Bentuk Mikrotiknya adalah seperti ini Jadi kita akan menggunakan Mikrotik ini untuk Menembak wifi yang ada Di sekitar sini kemudian Dari mikrotik ini akan saya sambungkan Ke komputer Sehingga komputer yang saya gunakan Itu bisa mengakses internet Dengan menggunakan Mikrotik yang ini Jadi mikrotik ini sudah dilengkapi dengan wifi Jadi kita bisa Membuat Mikrotik ini sebagai Akses point dan sebagai station Nah untuk Menembak wifi kita Akan Menggunakan settingan Mikrotik ini sebagai station Sekarang saya hidupkan mikrotiknya Oke saya colokin Oke Nah kemudian Saya sambungkan kabel Dari Komputer Ini saya sambungkan ke Komputer Saya Sambungkan ke Ether 2 Oke Internetnya nanti dari wifi Wifi yang ada di Mikrotik ini Kemudian Si komputer Akan saya sambungkan Dengan menggunakan Kabel UTP Dan akan mengakses Internet dengan menggunakan Mikrotik ini Bagaimana cara konfigurasinya Langsung kita Lakukan konfigurasi Pada komputer Dengan menggunakan Aplikasi Winbox Oke Begini cara Konfigurasinya Oke sekarang Saya akan Mengkonfigurasi Mikrotik Mikrotik Rb951 UI 2ND Yang akan Kita gunakan Untuk Menembak Wifi yang ada Di sekitarnya Sehingga nanti Komputer yang saya gunakan Itu bisa mengakses Internet Nah sekarang kita Remote Mikrotik dengan menggunakan Aplikasi Winbox Oke Nanti kita login Sebagai admin Oke Sebagai admin Pasoknya kosong Karena Mikrotik tersebut Belum kita setting Sama sekali Ini adalah login default Dari Mikrotik Yang Belum dikonfigurasi Oke kemudian Connect Kita Sambungkan dulu Ke wirelessnya Oke Kita sambungkan dulu Ke wireless Pilih wireless Nah disini Belum aktif Kita aktifkan Oke Kemudian Klik dua kali Di WLAN 1 Nah Masuk ke Bagian Tab Wireless Modenya Dibuat Station Kemudian Bandnya 2GHz BGN Oke SSID nya Nanti disesuaikan Dengan SSID Yang ada Di Sekitar kita Yang Yang dapat Yang dapat Di Search Dengan Menggunakan ULAN Mikrotik Oke Kemudian Apply Kita coba Apply dulu Kemudian Kita coba Scan Nah ini Ada Scan Apakah Ada Wifi Di sekitar Kita Untuk Melihatnya Klik Disini Start Oke Ini ada Beberapa Wifi Kebetulan Saya ada Di sekolah SMK Telkom 2 Medan Jadi Ada Beberapa Wifi Yang ada Disana Saya Konekkan Ke Guru Kemudian Connect Oke Nanti kita Akan Connect Ke Guru SMK Tel 2 Jadi Harus Kita Ketahui Dulu Apa SSID Dan Password Jika Tidak Mengeteview Password Maka Tidak Bisa Kita Hubungkan Oke Kemudian Apply Oke Nah Untuk Membuat Password Atau Memasukkan Password Masuk Security Profile Kemudian Ditambahkan Nah Disini Namanya Profile 1 Sesuaikan Dengan Nama Yang Anda Inginkan Bebas Oke Kalau Nama Bebas Kemudian Modenya Adalah Dynamic Key Authentication Types Di checklist Semua Yang ada Disini Oke Kemudian Masukkan Password Oke Jadi Password Yang disini Harus Diketahui SSID Ini Juga Harus Diketahui Jadi WIP Yang akan Kita Jembak Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Apa Namanya Kemudian Apa Password Kemudian Kita Apply Masuk Ke Tab Wireless Yang tadi Di Bagian Security Propel Pilih Nama Yang Kita Buat Tadi Propel 1 Kemudian Apply Oke Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Ada Sini Huruf R Oke Sekarang Disini Sudah Ada R Tanya Sudah Jalan Sekarang Saya Akan Setting IP Address Supaya Bisa Kita Akses Masuk Ke IP Address Kita Buat IP Address Yang Akan Menuju Ke Komputer Kita Yaitu Pada Ether 2 Karena Ether 2 Tersambung Ke Komputer Kita Oke Saya Buat Disini IP 172 Titik 10 Titik 10 Titik 1 Oke Slash 24 Interface Ether 2 Kemudian Apply Kemudian Oke Kita Buat Juga IP DHCP Client Pada Bulan 1 Supaya Dia Memperoleh IP Secara Otomatis Pada Bulan 1 Oke Masuk IP Kemudian DHCP Client Ditambahkan Masuk Ke Bulan 1 Kemudian Apply Oke Ini Kita Aktifkan Maka Dia akan Memperoleh IP Dari Bulan 1 Oke Supaya Laptop Kita Bisa Mengakses Internet Atau Komputer Kita Bisa Mengakses Internet Maka Kita Setting Firewall Masuk Ke IP Kemudian Firewall Oke Kemudian Ditambahkan Disini Masuk Ke Tab General Chain SRC Out Interface Adalah Bulan 1 Kemudian Action Adalah Mask Mask Square Mask Kemudian Apply Kemudian Oke Sekarang Kita Coba Untuk Mengakses Internet Dengan Menggunakan Komputer Untuk Konfigurasi Mikrotik Sudah Selesai Kita Masukkan IP Pada Komputer Atau Laptop Change Adapter Option Kemudian Pilih Ethernet Yang Disambungkan Ke Router Mikrotik Pilih Kanan Property Kemudian Internet Protokol Tersi 4 Property Masukkan Disini 172 10 10.2 Oke Disini 255 255 Sorry Oke 255 0 Disini 172 10 10.1 Oke 8 8 8 8 Oke Disini Bisa dibuat 172 10 10.1 Oke Oke Selanjutnya Kita coba Untuk Mengakses Internet Apakah Sudah Bisa Oke Disini Ada tanda-tanda Sudah aktif Kita coba Browsing Dengan Menggunakan Google Chrome Oke Mudah-mudahan Bisa Mengakses Internet Nah Kita coba Mengakses Google.com Oke Jalan DT.com Jalan Itulah cara Nembak Wifi Dengan Menggunakan Router MikroTip Saya akhiri Assalamualaikum Supaya ihui Yurnie улиning G Medan Ins